selamat datang di tribun gosip kabar terbaru kali ini datang dari Atta Halilintar tapi sebelum lanjut klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya supaya kalian bisa terus update info terbaru dari tribun gosip tim gen Halilintar disebut minta liburan gratis ini jawaban Atta Halilintar keluarga gen Halilintar ramai diperbincangkan di media sosial kali ini mereka disebut minta liburan gratis ke Amerika Serikat kabar berawal dari cuitan netizen berakun at nnugi ia mengatakan ada keluarga yang ingin liburan ke Amerika selama 2 minggu dengan 20 orang dan dibayar lewat cara barter postingan di Instagram dan vlog di Youtube ada seorang youtuber request range trip keluarganya di Amrik ber20 2 minggu perjalanan ke New York dan LA pas di follow up sama tim produk gue minta dibayarkan pakai barter postingan di Instagram dan vlog Youtube gicaunya selain itu ada juga netizen di Instagram di Instagram yang mengunggah foto berupa DM yang diduga dari tim gen Halilintar di situ pihak keluarga tersebut berharap perjalanannya ke Amerika bisa disponsori dan didukung warganet itu pun terkejut sekali perkenalkan saya disensor dari disensor Tartim saat disensor merupakan family influencer terbesar nomor satu di Asia bahkan top dunia memiliki dua diamond play button dan 12 golden play button dengan total 70 juta subscriber dari 13 channel platform YouTube dan memiliki puluhan juta follower Instagram begitu pesan dari orang yang diduga tim gen Halilintar sebagai traveler dunia kali ini disensor Tartim akan membuat trip perjalanan besar bertema disensor around the world goes to Amerika dan Jepan kami ingin jajaki kerjasama sponsorship untuk support perjalanan kemudian netizen berakun at Winston Renaldi menanyakan masalah yang viral tersebut ke Atta Halilintar langsung ini benar kelakuan at Atta Halilintar tulisnya di Instagram stories tak disangka Atta Halilintar pun merespon ia mengatakan sampai saat ini perjalanan keluarganya ke Amerika bayar sendiri dari pesawat sampai penginapan disitu ia juga merasa kalau ada tim gen Halilintar yang mengajak kerjasama dengan Brent bukan sebuah kesalahan kenapa Bang Bos sampai sekarang kita biaya sendiri tiket pesawat sendiri hotel sendiri kalau memang ada tim keluarga saya salah ngajak kerjasama dengan Brent salahkah mau kerjasama ayu kalau tidak ya tidak papa mungkin anda lebih pintar dan lebih baik dari saya dan keluarga God bless you katanya kunet Winston Renaldi bersyukur bisa mendapat klarifikasi dari Atta Halilintar terkait dugaan keluarganya minta gratisan untuk jalan-jalan tapi ia juga merasa lucu melihat masalah tersebut just be chill man kan emang lucu ye lagian kan saya nanya bukan uduh ujarnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih